Saat ini saya sudah terhubung dengan Kabit Humas Polda, Maluku, Kombes Pol Emrum Ohoirat untuk mengetahui penanganan kasus pemukulan terhadap seorang remaja yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selamat siang, Pak Kabit Humas. Selamat siang, Ida Almira. Ya baik, Bapak. Bagaimana awalnya polisi bisa mengetahui peristiwa ini? Ya, terima kasih. Mungkin sebelum saya masuk terkait dengan pertanyaan dari Ida Almira tadi. perlu kami klarifikasi dulu terkait dengan umur daripada korban. Jadi tadi diberitakan, maupun ada beberapa media lainnya yang memberitakan bahwa korban ini berusia 15 tahun. Namun sejatinya berdasarkan dokumen kependudukan yang kami dapatkan dari keluarga korban berupa kartu keluarga, itu korban lahir pada tanggal 8 Mei tahun 2005. Dengan demikian, sampai dengan hari ini, korban sudah berusia 18 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sehingga korban tidak bisa disebut sebagai anak di bawah umur. Kemudian terkait dengan kronologis daripada peristiwa ini, yaitu kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Itu di mana korban berkonsengan dengan temannya memasuki kompleks perumahan, di mana pada saat itu ada sementara berjalan pelaku di situ. Kemudian sepira motor yang dikendarai oleh korban hampir bersemboran dengan pelaku. Sehingga pelaku ada ketersinggungan dari pelaku, dan pelaku mengikuti korban hingga sampai ke rumahnya, kemudian melakukan penganiayaan di mana pelaku melakukan kebukulan sebanyak 3 kali di kepala korban. Akibat dari kejadian tersebut, korban langsung pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit datang dinyatakan meninggal dunia. Satu jam setelah kejadian, itu Polresta Ambon sudah berhasil menangkap pelaku dan menamankan yang bersangkutan di Polresta Ambon. Dan sampai dengan saat ini, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti, berjumlah alat bukti di antaranya keterangan saksi, kemudian keterangan daripada pelaku, maupun hasil otopsi oleh tim dokter forensik, di mana hasilnya adalah ketersesuaian antara pasal yang disangkakan dengan hasil otopsi. Baik, berarti dikonfirmasi Bapak bahwa korban ini berusia 18 tahun ya Pak, bukan 15 tahun lagi dan bukan kategori anak di bawah umur lagi. Benar, korban berusia 18 tahun sehingga kami tidak mengenakan undang-undang penghimpunan anak, tetapi pendidik menggunakan pasal 351 ayat 3, yaitu pengendirian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian, kasus ini terus dikembangkan dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain. Dan apabila ditemukan dari pemeriksaan saksi tersebut, ditemukan ada terkait dengan pasal yang lain, maka sudah pernah tentu penyidik akan menggunakan pasal-pasal tambahan. Demikian Pak. Pak Kabit Humas, kalau dilihat dari video yang beredar di media sosial, tidak ada perlawanan dari korban. Dan apakah benar alasan pelaku memukul korban hanya karena tersinggung, tidak disapa oleh korban? Jadi benar sekali. Saya ulangi lagi bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh korban hampir bersegualan dengan pelaku yang sementara berjalan tadi, sehingga di situ merimutkan ketersinggungan daripada pelaku, kemudian melakukan penyanyiayaan terhadap korban sebagaimana video yang beredar di masyarakat. Apakah antara tersangka dan korban ini saling kenal, Pak? Antara korban dengan tersangka sebelumnya tidak saling kenal, karena korban ini tinggal di daerah kompleks yang berbeda dengan pelaku. Kejadian kemarin itu terjadi di kompleks di mana pelaku tinggal di situ. Itu yang di kompleks namanya Tanah Lapan Kecil, kalau di Ambon disebut pelake. Demikian, Pak. Tadi tersangka pelaku sudah diamankan ya, Pak. Kemudian sejauh ini perkembangan penanganan kasusnya seperti apa, Pak? Benar sekali. Pelaku sudah diamankan dan perkembangannya baru saja kami melakukan konferensi pers, menundang rekan-rekan wartawan dan kami menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa pelaku sudah ditangkap, kemudian saksi-saksi, sejumlah saksi sudah diambil keterangan, kemudian juga hasil otopsi juga sudah didapatkan di mana dari alat-alat bukti tersebut sudah cukup untuk kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kami sementara melakukan juga koordinasi dengan jaksa terkait dengan kemungkinan penambahan pasal atau ada pasal-pasal lainnya. Demikian, Pak. Ada berapa saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini, Pak Kabit? Saksi yang sudah diambil keterangan ada sekitar lima orang. Demikian. Kemudian pasal apa yang dikenakan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan ya, Pak Kabit? Tadi selain pasal 351, apakah ditemukan unsur lainnya? Untuk sementara, pasal yang disangkakan oleh pendidik kepada pelaku yang sudah jadi tersangka adalah pasal 351 ayat 3, yaitu pengeriayaan yang menyebabkan korbanan ilalunya dengan ancaman 7 tahun penjara. Namun seperti mana tadi kami sampaikan, bahwa terus dikembangkan oleh pendidik dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun ahli untuk apakah ada, dimungkinkan, digunakan pasal-pasal lain yang diterapkan terhadap yang bersampuntan. Tapi pada prinsipnya adalah, Perdana Maluku dan jajaran akan tetap melanjutkan kasus ini siapapun dia, siapapun keluarganya, tidak pandang bulu, yang jelasnya semuanya sama di depan mata hukum. Demikian, Pak. Terakhir Pak Kabit Humas, apa himbauan kepolisian kepada masyarakat terkait dengan peristiwa ini? Silakan, Pak. Himbauan kami kepada masyarakat bahwa kemarin memang ada ketidakterimaan daripada keluarga korban sehingga mendatangi polres, namun perlu kami jelaskan bahwa sampai saat ini tersangka sudah ditangkap, komitmen kami adalah membawa tersangka ke depan sidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar tenang, tetap mempercayakan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Dan sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang pada akhirnya akan mengembangkan kita semua. Demikian. Baik, terima kasih Kabit Humas, Polda, Maluku, Kombespol, Emrum, Ohoyrat sudah bergabung di Presisi Siang. Sehat selalu, Bapak. Salam Presisi. Terima kasih. Salam Presisi.